Intro Selamat datang di kelompok Rukun Mulyo Kelompok kami adalah kelompok ternak sapi Berdiri tahun 2010 Anggutanya ada sekitar 40 orang Ada yang pasif, ada yang aktif Dan sampai hari ini yang aktif sekitar 29 orang Kami tahun 2012 mulai belajar pakan Belajar mengenal nutrisi, mengenal komposisi dan sebagainya Sampailah pada tahun 2014 Kami bisa menemukan beberapa formula yang kami produksi sendiri Tetapi 2014 sampai 2017 Ilmu sudah datang Tapi kami kesulitan bahan baku, mesin, dan permodalan Sehingga kami berjalannya dari 2017 sampai 2019 itu tersendat-sendat Hanya bisa memproduksi untuk kalangan sendiri Untuk sendiri dan ada juga dijual tapi hanya di lingkungan sekitar kandang Kelompok ini merupakan kelompok sapi potong Yang telah memproduksi pakan sejak tahun 2012 Mereka sudah aktif dari tahun 2012 Namun untuk peralatan pengolah pakan itu belum memadai Maksudnya masih skala kecil dan tidak bisa untuk berproduksi secara maksimal Maupun dapat untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal Jadi karena kelompok ini sudah aktif dari dulu Untuk itu kami memilih kelompok ini untuk diberikan bantuan dari APBN Yaitu yang berupa alat-alat pengolah pakan Berupa mixer dan juga ada hammer atau pencaca Di samping itu juga ada timbangan dan sebagainya Selain dari alat-alat mesin itu juga diberikan bantuan berupa bahan pakan Sebanyak 54 ton Tentunya bahan pakan tersebut adalah sesuai dengan produksi dari kelompok Rukun Mulyo Alhamdulillah pada tahun 2019 Kami diberi kesempatan oleh Dinas Provinsi Untuk menjadi penerima manfaat bantuan pabrik pakan mini Sehingga kami lebih berinovasi lagi Dan pabrik pakan ini sangat membantu kreativitas Dan kemudian usaha kami yang pertama kami mendapatkan hammer mill Hammer mill dibutuhkan untuk menghaluskan Karena nanti kalau tidak halus akan culit memixernya Kemudian kami juga mendapatkan mixer pakan Itu untuk sekali campur 5 kental Dan mixer kami dulu hanya cuma 50 kg per campur Jadi kami sangat bersyukur sekarang 1 kali campur 5 kental Sehingga proses penimbangannya itu tidak berulang-ulang Kalau dulu kalau mixer 50 kg kami untuk menghasilkan 1 ton Kami harus menimbang sekitar 20 kali Tapi dengan adanya mixer 5 kental ini Kami hanya cukup menimbang 2 kali Sehingga sekarang dengan volume produksi yang lebih besar Maka kami bisa menjual ke luar dari lebih jauh lagi Kami memasarkan produk kami konsentrat dengan kadar protein 16% Protein TDN 72, serat 11, lemak 7 Itu untuk sapi potong Kemudian kami juga punya produk untuk domba Dengan high protein yaitu protein 18 TDN sama 72 Kami sudah memilih bahan-bahan yang murah dan berprotein tinggi Jadi disini kami menggunakan CGF, ampas telo, ampas kecap, kopra, sawit, dan dedak atau katul Sehingga itu semua bisa kami peroleh dari limbah yang ada di Indonesia Sasaran penjualan kami secara manual dan secara online Kami bekerja sama dengan JSDO JSDO itu startup yang baru kita akan melahirkan Yang untuk khusus menjadi marketing online Jadi pemasaran ada dua, online dan manual Nah manual kami menjadikan seluruh anggota Rukun Mulia menjadi marketing Keuntungan yang kami dapatkan sebelum kami mempunyai dapat bantuan Itu kami habis di tenaga Jadi tidak bisa untuk pembelian selanjutnya Dengan adanya mixer kami bisa mengirim di tenaga Sehingga dalam 50 kg itu per kilo Itu kami bisa secara kotor itu mendapatkan sekitar 500 rupiah per kilo Jadi itu dikalikan 50, jadi sekitar 25 ribu per 50 kilo Itu kotor, belum kita potong karung dan sebagainya Untuk itu kami dari provinsi Mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Direkturat Pakan Dijen TKH Kementerian Pertanian yang telah mengalokasikan dana BPN di Yogyakarta Terutama kelompok Ruminansia, Rukun Mulia dan Andini Lestari di Bantul Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rukun Mulia Rukun Mulia